Kita sendiri untuk menaruh film, foto, nah itu ada di situ. Tapi kalau untuk internal lagi, nggak mungkin segede itu. Kalau misalnya iseng-iseng gitu ya, pengen melihat Android itu sebenarnya kerjanya kayak gimana, atau mau routing gitu ya, itu di xd-developers.com, di forumnya itu luar biasa itu di situ. Itu banyak ide-ide dari situ juga, melihat orang lain ngelakuin berbagai hal ya. Itu banyak-banyak inspirasi lah di situ. Mau iseng juga banyak inspirasi ya di situ. Kalau data peta tadi dalam altitude, langitut, sama timestamp-nya? Iya. Latitude, langitut, timestamp. Kalau ada eskalasi privilege itu, users dinotify gitu kan, allow dan allow gitu ya? Iya. Itu buat sekali akses pertama doang atau untuk setiap akses? Akses pertama. Akses pertama aja. Akses pertama aja. Jadi kan kalau misalnya kita pas baru minta route itu, pas eskalasi itu, itu ada pilihan untuk only allow for 15 minutes. Berarti cuma 15 menit dia dapat route privilege. Tapi kalau kita nggak centangin itu, ya otomatis forever dapat selamanya. Jadi pas lagi install pertama kali, lu yang lagi okein gitu. Fisikan aksesnya dipegang ya. Iya. Kalau misalnya buat pacaran ya, harus itu pintar. Tapi kalau misalnya buat employee kan ya wajib-wajib aja gitu, ya nggak? Kalau punya perusahaan kan, kalau handphonenya punya perusahaan ya. Iya. Gitu. Selain kita mau ngintip ya, maksudnya kalau mau ngontrol, dia ngapain kan harusnya kalau di BlackBerry Enterprise misalnya kan ada. Android nggak ada ya? Nggak ada ya. Ada administrator kita bisa di aplikasi kita sebagai administrator. Itu nggak bisa dihapus aplikasi kita, dan aplikasi itu bisa mengontrol masuk juga password-nya, kualitas password-nya, itu kayak punya enterprise dan service-nya, beberapa dia ada. Kalau misalnya bisa diperminta sebagai masyarakat, set itu nggak bisa dihapus. Belum pernah coba, jadi pasangan juga. Demo kan itu ada source code-nya. Demo-nya paling gini aja nih, datanya ya. Ini dari WhatsApp. Wow, mereka ada WhatsApp. Ini dari WhatsApp gue sendiri. Ini data itu kayak gini ya, simple banget kan. Ini cuma ada nomor handphone-nya, abis itu ini, ini ya timestamp nih. Abis itu ini grup nih, kalau yang di data ini grup-nya apa. WhatsApp ya? Oh, ini timestamp-nya, ini timestamp-nya, ini kira-nya di band-basis 10. Message-nya apa ada di sekitar sini? Ada di sekitar sini, tinggal di sini. Oh, ini yang paling atas, abis itu. Nah, ini kan, nggak ada tuh. Seru kan? Kalau ini bini lo atau pacar lo dibicara, malah triki lain. Lihat nih, ada media URL-nya juga tuh. Oh, medianya ya. Seru kan? Wih, dikasih main TV juga. Main banget. Jadi, ya menggerikan sih. Sekilatnya si WhatsApp tuh nggak di-encrypt ya? Kalau yang di dalam direktori app tersebut, nggak di-encrypt. Tapi kalau yang di-backup di SD Card, itu di-encrypt. Tadinya gue juga pertama mikirnya, Wah, gimana caranya de-encrypt-nya ya? Wah, ini kan bisa root, gitu. Orang bisa di-root, ngapain mesti di-encrypt-nya, gitu. Iya nggak sih? Oh, dia ada pilihan di SD Card yang WhatsApp itu? Backup. Backup itu? Ada, ada pilihan. Mau di-sini, di Android, eh sorry, di Blackberry atau di barang? Pasti ada. Kalau kita baca manual SK Lite disini, WhatsApp ini langsung. Langsung pun bisa ya? Gimana? Konek ke SK Lite-nya. Bisa. Atau di online dirinya. Bisa. Bisa. Bisa banget. Cuman kan, kalau... Kalau SK Lite itu kan, ee... Cuman bisa satu use, satu... Satu proses, sorry. Iya, satu proses. Yang konek ke database tersebut, kalau misalnya itu nggak di-close, yang lain nggak bisa nunggu jadinya. Sausnya harus di... Kalau yang di-endroot kayak gitu. Oh, gitu ya. Kalau nggak nanti pasti busy terus. Pada saat tulis doang harusnya nanti lock sebentar, kan? Hmm. Pada saat read harusnya nggak lock. Hmm. Tapi Android ada layer... Android itu ada... Iya. Itu kawan Android, ya? Iya. Kalau kita akses dari data-droid-nya, di bari Android-nya, jadi ada layer-nya lagi. Iya. Di serial-nya sama dia. Android itu menarik. Di iPhone atau iOS gitu ya, sebenarnya ini juga bisa dilakuin ya, asal iOS-nya udah di jailbreak. Ini bisa dilakuin juga. Iya setuju udah ada jailbreak-nya. Apa? Iya setuju udah ada jailbreak. Iya tuh kan udah ada. Karena si Jiohot itu yang ngomong soal cara jailbreak-nya, cuman nggak tahu udah ada tools-nya yang bisa didorot apa nggak. Iya. Mendingan root ya. Kata-katanya nggak ada jailbreak-nya ya. Cuman root-nya. Hahaha. Udah jelas gitu. Hahaha. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ikutan development di Soskote sih ya, monggo. Itu, silahkan gitu. Kan bisa baca kode-nya sendiri, jadi tahu lah kodenya ngapain aja. Ada lagi pertanyaan? Itu nonggol nggak di art manajer? Nonggol. Oh. Nonggol. Tapi icon nggak nonggol ya. Bisa dibuat nggak nonggol. Tinggal di apa saja satu lain itu. Nggak nonggol. Cuman kalau bisa di user awam, mana mikir sih abis itu. Kayaknya nggak deh. Kalau di grup-nya mau nakal-nakalan kan dia bisa aja buat aplikasi game gitu, tapi ada fungsi ini gitu kan. Bisa. Bisa aja. Bisa banget. Tapi sama si Google Play-nya dia di, ini nggak, di-scan nggak? Bahwa ini malicious. Kan nggak ada moderasi sih di Google Play. Tapi suatu saat. Suatu saat. Biar lagi iseng. Lagi iseng, ngecek, ngecek. Cuman minimal banget. Booty-nya waktu Blackberry BBM baru keluar di Android, pusat. Yang palsu banyak banget kan. Dan kalau mau satu persatu dimoderasi kan modi juga jadi Google. Banyak banget. Hahaha. Jadi kalau ada laporan. Itu kompetnya gitu, Google nggak ada moderasi. Iya. Bener-bener nggak ada moderasi sama sekali? Nggak ada. Jadi udah upload, udah harus di-flag dulu gitu. Iya kalau ada laporan. Iya kalau ada laporan dia baru. 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 Jadi ketahui namanya kok. Hahaha. Jadi kalau aplikasinya di-flag, ya bikin aplikasi AI. Hahaha. Lagi kalau di Android, mau jadi developer buat naro di Play Store, kayaknya cuma 25 dolar seumur hidup. Iya. Di apa? Di apa? Kalau start lama? Proses? Dua minggu pula. Kurang lebih kalau mau aplikasi buat sampai di App Store, kira-kira dua minggu. Itu perusahaan? Sama aja apanya tuh perusahaan atau perorana. Cuma proses pertamanya tuh ribet. Kalau perusahaan harus ada aktor perusahaan, ya dikirim ke sana juga. Artifacts lagi. Hari gini kita. Hari gini, men. Bahasa Inggris dong buat gitu-gitanya? Iya. Secara ini. Gitu-gitu semain jadinya. Gitu banget ya? Ya itu si Android bikin segampang itu jadi bumerang juga. Hahaha. Jadinya banyak orang iseng kayak gue gini. Hahaha. Hahaha. Ada lagi yang lain? Makasih. Terima kasih. Applaus. 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 Terima kasih. Tidak.